Yang paling berat menjadi seorang single mom itu adalah ya ketika kita harus ngejelasin pertanyaan anak-anak yang menanyakan kenapa daddy kok jarang pulang. Mentally breakdown itu bukan orang ketiganya ya tapi beberapa statement dari dia sih. Jadi ya sempet waktu itu bolak-balik ke psikolog bahkan ke psikiater juga pernah. Aku mompreneur, it's me Inara Rusli. Menjadi single mom itu sama kayak menjadi seorang tua. Gak ada sekolahnya, gak ada pemberitahuannya. Ya tiba-tiba hidup ya ngehits kayak gitu aja gitu. Jadi ya harus ready kapanpun gitu. Dan yang paling berat menjadi seorang single mom itu adalah ya ketika kita harus ngejelasin pertanyaan anak-anak yang menanyakan, Kenapa daddy kok jarang pulang? Kenapa tiap daddy pulang mami gak ada? Tapi tiap mami ada, daddy yang gak ada. Gak jelasinnya sih yang agak PR. Tapi ya so far Alhamdulillah ada lah selalu ada cara lah untuk bisa menyampaikan ke anak-anak gitu. Supaya mereka bisa ngerti lah setidaknya. Aku sih karena memang tumbuh besar di lingkungan yang maskulin ya. Cowok-cowok gitu maksudnya. Ayah aku, abang aku, tiga orang itu. Jadi ya menjadi sosok yang realistis gitu. Kalau misalkan kita hanya memikirkan perasaan kita aja ya anak kita mau dikasih makan apa? Hidup kan jalan terus gitu. Jadi ya aku harus mulai memikirkan strategi-strategi gimana caranya supaya mereka tetap berjalan tanpa harus menurunkan istilahnya taraf hidup mereka gitu, kualitas hidup mereka gitu. Dan tanpa harus bergantung juga sama siapapun, insya Allah. Ya karena itu tadi, aku berpikir adalah gimana caranya aku bisa bayar lawyer, aku bisa bayar akomodasi, maksudku quotation-nya. Kayak lawyer kan pasti butuh sana-sini ya. Ya itu kan kita butuh biaya. Gimana caranya untuk bayar akomodasi anak sekolah, supirnya, bensinnya, mbaknya yang namanya. Bayar ART, bayar listrik, apa segala macem. Kalau kita nggak bisa keluar gitu untuk benar-benar cari uang gitu. Walaupun zaman sekarang sudah ada teknologi, orang bisa jualan online, bisa jualan dimanapun. Bisnis bisa mulai di rumah, tapi kan untuk memulainya itu kan pertama kali orang harus melangkahkan kaki keluar. Dan memang sudah perintah Allah untuk ibaratnya menjelajahi bumi gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu, aku untuk memulai untuk usaha untuk berdagang gitu. Ya satu sisi untuk kasih makan anak gitu kan, sisi lain kan juga ada pahalanya di situ, ada pahala istilahnya pahala jihad lah gitu. Di situ, cari nafkah dengan cara berdagang. Memang ada perbedaan pendapat ya, kayak ada yang mewajibkan, ada yang sunnah gitu. Nah aku salah satunya, aku ambil masyap yang menyunahkan, sunnah gitu. Jadi ya selama aku enggak menanggakan hijab aku, ini yang wajib gitu, ya menurut aku enggak bukan suatu hal yang berdosa sih. Karena ini kan yang aku kerjakan ini kan untuk maslahat hidup anak aku ya. Jadi ini menurut aku urgency-nya lebih penting sih. Starla tuh udah mulai kayak gitu. Kenapa sih enggak sama Mami? Malah maunya pergi sama Mami juga kayak gitu. Pernah? Ya pinter-pinter kita ngejelasin lah. Karena kita jelasin keadaan yang sebenarnya juga mereka pasti belum paham. Kalau untuk saat ini belum ya, belum bisa untuk pergi bareng. Karena proses hukum kan seperti yang aku bilang, proses hukum masih berjalan. Jadi supaya enggak ada kebingungan di tengah-tengah peradilan gitu ya, statusnya seperti apa. Jadi sebaiknya kita saling jaga jarak aman dulu aja. Dan untuk menjelaskan kesalah sendiri ya aku tinggal bilang kayak, ya enggak bisa aku sibuk kerja gitu. Dadinya sibuk. Jadi kalau misalkan emang Dadi lagi sempet ya, Dadi jalan sama kalian gitu. Kalau misalkan Mami yang sempet, Mami yang jalan sama kalian gitu. Itu dulu sempet ada rasa bersalah, tapi kesini enggak sih. Karena aku adalah orang yang berusaha mempertahankan sampai detik terakhir. Jadi harusnya bukan aku yang merasa menyesal. Pastilah semua perempuan juga enggak ada kalau yang mau bercita-cita untuk pisah rumah tangga. Apa ya, karena aku udah ngelihat sendiri ya, ngalamin sendiri gimana rasanya orang tua kita pisah cerai hidup gitu ya. Jadi aku sempet kayak, ah nggak mau ah sampai ngalamin hal yang sama. Nggak mau memberikan anak-anak ini nih, suatu pengalaman yang nggak enak yang pernah aku alamin gitu. Ya kodarullah ternyata harus terjadi. Ya sekarang gimana caranya supaya anak-anak ini bisa terjaga mentalnya, kesehatan mentalnya. Terjaga mereka bisa tetap makan enak, istilahnya sekolah tempat yang bagus. Masih bisa jalan-jalan sama Mami dadinya, itu aja sih kalau untuk saat ini. Aku nggak mau buluk-buluk, nanti begini-begini. Itu walauhu alam, biar Allah aja yang atur. Yang buat aku bersyukur menjadi seorang ibu adalah keberkahan seorang ibu sih. Karena ketika perempuan menjadi seorang ibu itu, doa kita itu cenderung lebih cepat dikabulkan sama Allah. Karena ya disitulah, disitulah keberkahan dari doa seorang ibu gitu. Meskipun anak-anak kita belum bisa mendoakan kita ya, meskipun anak-anak kita belum akil balik, masih anak-anak. Karena tetap kata-kata kita sebagai seorang ibu itu, Masya Allah, manjur banget doanya. Jadi aku ngerasa setiap hal dalam hidup aku itu ya miracle gitu, keajaiban. Karena kalau dihitung pakai akal logika nalar manusia nggak sampai. Tapi alhamdulillahnya, apapun yang aku mau, apapun yang aku minta, yang aku doakan, yang aku pintakan untuk anak-anak, untuk diri aku, Alhamdulillah itu Allah ijaba sih. Alhamdulillah, aku punya pengendalian diri masih bagus ya. Karena ya mungkin ya itu tadi, karena masa kecil aku, perjalanan hidup aku juga nggak mudah gitu. Itu yang ngebentuk aku sih jadi sosok yang tough gitu. Aku nggak pernah berekspektasi sama siapapun, termasuk ke dia, mantan, aku nggak berekspektasi yang gimana, yang tinggi gitu. Jadi, sakit tapi ya nggak sampai self-harm sih. Alhamdulillah. Dan memang sedari awal aku niatin, berumat tangga sama dia, ya karena Allah gitu. Karena kasian, karena Allah juga, karena pengen bantu untuk membimbing dia. Jadi ya kalau misalkan dari dianya nggak mau, nggak siap, ya sudah, nothing to lose. Toh yang aku lakukan buat Allah. Jadi yang membuat mentally breakdown itu bukan orang ketiganya ya. Tapi beberapa statement dari dia sih. Karena mempengaruhi banget sih kesehatan psikis aku kan. Jadi ya sempat waktu itu bolak-balik ke psikolog. Bahkan ke psikiater juga pernah. Karena dulu sempat sampai nggak tidur gitu. Nggak tidur. Jadi kayak malam nggak tidur, sampai besok pagi, sampai ketemu malam lagi, begadang, tidur sebentar, kayak gitu pernah. Awal-awal tujuh hari pertama keadaan seperti itu nggak ada. Aku pakai itu untuk ya munajat aja sama Allah. Karena kata orang, bukan kata orang ya, memang ya. Itu dijanji Allah ya. Jadi doa orang yang terzolimi itu kan nggak ada hijab ya, nggak ada menghalang. Ya itu aku manfaatkan kan sebaik mungkin selama tujuh hari pertama itu untuk mengadu sama Allah, untuk minta sama Allah, untuk minta apapun. Kata orang minta aja apapun pasti dikabulin, ya udah aku minta aja yang banyak. Sebelumnya udah pernah cuman kayak sebatas flirting kali ya di chat, kayak gitu, di DM. Sampai yang paling parah ya yang tahun 2022 itu, yang baru ketahuan itu. Dan tahun 2022 itu kan juga ternyata memang terjalanin hubungan itu kan dari 2020 akhir ya. Aku coba untuk memaafkan kan, tapi ya ternyata masih berjalan hubungannya. Sampai detik terakhir akhirnya berita itu viral. Waktu kejadian yang pertama 2022 itu, aku nggak tahu ya dia sungguh-sungguh apa nggak. Tapi dia berusaha sih mempertahankan, sempat sampai kayak sujud-sujud kayak gitu. Tapi yang kemarin ini, yang H plus satu lebaran, itu dari beberapa hari sebelum lebaran memang kita sudah konflik karena aku udah tahu dia masih ada hubungan. Itu nggak ada. Tidak ada usaha sedikitpun untuk memperbaiki. Ya sudah, memang jalannya Allah. Aku harus berusaha di kaki aku sendiri, ya nggak masalah. Ya ngapain juga aku harus mempertahankan beban. Misalnya beban dalam bahtera hidup aku sendiri gitu. Biar cukup, jadi aku sama anak-anak aja. Kalau misalnya ada satu lagi tapi cuma jadi beban ya mending nggak usah. Setelah sih Alhamdulillah dari awal memang homeschooling ya. Aku memang pilihin dia homeschooling. Karena beliau, karena dia lebih suka ekskool. Ekskool kayak berkuda, berenang kayak gitu. Terus main music, violin, piano. Jadi aku ngarahinnya lebih ke homeschooling gitu. Jadi tetap dapat dia punya ini edukasinya. Tapi juga dia tetap bisa ngembangin dia punya skill, dia punya bakat. Pastilah harus disiapkan lah jawaban. Cuman untuk saat ini, karena dia juga masih kecil dan belum saatnya megang gadget. Jadi aku nggak pernah ngasih dia main gadget atau buka Google atau buka YouTube sedikitpun sih. Dua faktor sih. Bisa jadi karena kesempatan. Bisa jadi karena ada kesempatan. Tapi memang dia nggak ada bakat. Jadi ya dikit-dikit ketahuan. Atau ya memang ada bakat. Jadi mau disitu kesempatannya, peluangnya bener-bener sekecil apapun tetep ada, tetep dia bisa gitu. Itu kan emang bakat berarti. Jadi satu yang selalu aku pegang dari dulu dan nggak pernah membuat aku kecewa adalah jangan pernah ekspektasi sama siapapun. Kedua, Jangan pernah mengorbankan diri kita untuk bisa diterima sama orang lain. Jadi ya bare minimum itu penting banget sih. Bare minimum kita misalkan segini, ya sudah segini. Kalau misalkan ada orang yang nggak bisa terima dengan bare minimum kita sendiri. Ya berarti memang bukan dia orangnya. Mungkin kalau ngerasa kayak berbunga-bunga. Kayak, ih diperhatiin seneng banget ya. Kayak cuma sebatas itu. Terus kayak, ih ada misalkan. Yang pun ini lumayan ya orangnya rupawan. Terus udah gitu perhatian misalnya. Terus juga, oh dia bisa ngasih kita advice. Entah itu tentang kehidupan, entah itu tentang bisnis. Oh ternyata orangnya bisa diandalkan ya kayak gitu. Ada lah pasti perasaan-perasaan. Cuman kalau untuk kayak, ah gue pengen serius nih, pengen ngejalanin hubungan lagi. Atau bahkan yang lebih jauh lagi misalnya kayak pengen berumah tangga lagi gitu. Pengen ke anak-anak kayaknya masih agak jauh ya. Karena anak-anak itu juga masih kecil-kecil. Dan juga aku masih fokus untuk pendidikannya mereka. Tabuhan pendidikannya utama gitu. Ya bukan berarti sosok seorang suami yang baru nanti dia nggak mampu, nggak sanggup untuk menafkahi anak. Karena nafkahi itu kan tetap menjadi kewajiban dari ayah kandungnya kan. Walaupun ayah sambungnya juga boleh gitu untuk bantu menafkahi. Cuman sudah jadi prinsip aku sih untuk bisa mengusahakan itu sendiri tanpa menggantungkan siapapun. Karena nggak enak banget sih rasanya kalau misalkan kita berhutang budi sama orang, habis itu disebut. Dan kita nggak pernah tahu karakter orang seperti apa. Jadi ya jalan teramannya untuk menjaga kesehatan mental anak-anak dan menjaga harga diri mereka, ya aku harus berusaha sendiri. Jadi untuk memenuhi mereka punya kebutuhan. Ya yang pasti takut sama Allah satu. Yang kedua ya bisa diandalkan lah. Diandalkan dalam hal apapun, dalam hidup, dalam parenting, dalam bisnis gitu. Hidup itu penuh dengan kejutan. Kita nggak bisa request, hidup kita ini mau lurus terus atau ada belok-beloknya, semua sudah Allah yang atur. Kita tinggal jalanin aja, tinggal berserah diri, ikhlas, terima takdir, terima kodar Allah. Insya Allah kalau kita ikhlas, pasti Allah kasih jalan kemudahan. Pasti Allah kasih pengganti yang lebih baik untuk setiap hal yang Allah ambil. Itu sih. Harapan untuk mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang soleh, soleha, yang takut sama Allah. Yang selalu bersyukur atas segala nikmat Allah. Dan apa ya, terbuka lah sama aku sebagai ibunya. Itu aja sih yang aku minta untuk mereka.